Nah, kesempatan kali ini teman-teman, saya berkunjung ke suatu tempat Suatu tempat di daerah Cibubur ya mas ya? Betul, kota wisata Cibubur Nah, sebelah saya ini ada dengan mas Saya dengan Angga dari Warung Gaib Warung Gaib, nah ada yang pernah dengar mungkin teman-teman Warung Gaib apa? Namanya agak unik ya, Warung Gaib Nah, coba kita dengerin ya Mas, bisa sedikit dijelasin mengenai Warung Gaib? Iya, halo Halo, saya suka garasi digital Hari ini saya sudah sampai di markasnya Warung Gaib Kita lihat Ayo, masuk ya Terima kasih telah menonton! Halo, subscriber NDA Channel Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Kapanpun Anda menonton video ini Saya doakan Anda dalam keadaan sehat, sukses dan berbahagia selalu Nah, kesempatan kali ini teman-teman Saya berkunjung ke suatu tempat Nah, suatu tempat di daerah Cibubur ya mas ya? Betul, kota wisata Cibubur Nah, sebelah saya ini ada dengan mas Saya dengan Angga dari Warung Gaib Warung Gaib Nah, ada yang pernah dengar mungkin teman-teman Warung Gaib apa? Namanya agak unik ya, Warung Gaib Nah, coba kita dengerin ya Mas, bisa sedikit dijelasin mengenai Warung Gaib Ya, halo semuanya teman-teman dari MBA Channel Perkenalkan, gue Angga dari Warung Gaib Warung Gaib ini adalah marketplace Bisa disebut sebagai marketplace Yang mempertemukan penjual, pembeli, kolektor dan penggemar produk antik dan spiritual Waduh, mungkin pertama kali ya Wah, iya Ini justru dibuat karena kita melihat gak ada wadah Yang mempertemukan semuanya itu Kolektor, penggemar Walaupun ada mungkin ya di sosial media Tercerai, tercerai berai Dan Warung Gaib ini bukan sekedar mempertemukan Kita ingin menghadirkan kenyamanan dan keamanan bertransaksi dalam satu genggaman tangan Maksudnya apa? Teman-teman disini MBA Channel coba buka App Store atau Play Store Bisa diklik Warung Gaib Disitu sudah ada aplikasinya Warung Gaib ya nanti ada Nah, di aplikasinya itu teman-teman bisa searching produk-produk antik dan spiritual Termasuk yang produk-produknya MBA Channel Ya, jadi MBA Channel juga bisa Produk-produk MBA Channel bisa dimaharkan di Warung Gaib Betul, betul Karena kan kita gak bisa penggiri ya Banyak dalam transaksi produk antik dan spiritual Ya, gak harus produk antik dan spiritual sih Banyak, hampir di semua transaksi jual beli Banyak yang menyalahgunakan Ada yang sudah dibayar atau sudah dimahar Produk gak dapat Nah, itu tuh memang Jadi kalau ibarat kita bicara Kita sebut misalnya Facebook Saya sebut Facebook ya Terkadang sering terjadi kayak gitu Betul Kadang pemaharnya yang nakal Kadang ya dari segi spiritualis Atau selernya oknum-oknum juga ada yang nakal Sudah dibayar mah harinya Gak dikirim atau ada yang justru barangnya sudah dikirim Sudah Jadi, kita bicara nih ya Contoh media sosial di Facebook Kadang itu seperti lingkaran setan Antara penjual yang nakal atau pembelinya yang nakal Kalau pembeli biasa maunya barang dikirim dulu Tapi penjual maunya di transfer dulu Nah, jadi ibarat tidak ada kesepakatan diantara itu Betul Itu memang Inilah ya Kisah klasik di dunia jual-beli Yang mau mengikuti perkembangan zaman Sekarang kan jual-beli orang gak mulu harus ketemu Sementara untuk gak ketemu Kita harus pasang saling kepercayaan ya Apalagi jarak jauh ya Betul Nah, oleh karena itu Kenapa warung gaib hadir Kita untuk memfasilitasi Agar Orang itu bertransaksi aman dan nyaman Yang nyaman dulu Gimana nyaman ya itu dengan menggunakan aplikasi Jadi makanya jadi teman-teman bisa Download di aplikasi warung gaib Kemudian kenapa aman Karena disini kita menggunakan sistem rekening bersama Rekening bersama Tapi kan orang suka khawatir ya Ini gimana sih ini kok rekening bersama Berarti kita store di orang ketiga Kita apalah Penjualnya jadi khawatir Sedangkan warung gaib Pemilinya juga khawatir Dan jangan Warung gaib baru Warung gaib baru Bukan pemain besar Seperti yang teman-teman Sudah ketahui ya marketplace-marketplace lain Ini hanya membedakan Kita pelan-pelan membahas dulu bahwa Untuk marketplace-marketplace lain Itu untuk produk antik dan spiritual Belum tentu diwadahi Betul Kategori-kategori yang Betul Karena saya juga punya Terus sekarang saya juga punya pengalaman ya Di salah satu marketplace Saya dipoderasi Gara-gara ya karena barang saya Mengandung unsur Gaib Sedangkan ada pelin-pelinnya yang dilarang Nah justru kalau di warung gaib ini Wadah yang tepat ya Justru kami mewadahi Kenapa harus diwadahi Itu dia dulu pertama Kita supaya Produk-produk Yang mungkin sudah ada Sejak puluhan atau ratusan tahun yang lalu Produk asli budaya kita Bisa tetap ada Exist sekarang Dan sampai seterusnya Dengan memanfaatkan teknologi terkini Aplikasi ini kalau semua orang menipu Semua orang ga percaya Ini produk-produk spiritual dan antiknya Bisa-bisa cuma diam di satu tempat Orang nanti udah ga ada Udah ada pusakanya disitu aja Terus orang yang punya kemampuan Membuka mata batin Misalkan Atau orang yang bisa Kayak Mas dari MD Channel kan Bisa membuat Pusaka Angustika Jadi bertuah Itu kalau misalkan Ga ada Orang yang mewadahi Ga ada aplikasi yang mewadahi Bisa-bisa Ga ada yang mau menggunakan Itu budaya kita yang hilang Begitu saja Sayang sekali ya Padahal kalau teman-teman Tahu ya Kita itu dilihat Sama orang luar Jadi orang luar negeri Itu juga malah tertarik Sama budaya kita Persis Jangan sampai Budaya-budaya kita Lari ke luar negeri Karena kita Ga saling percaya Karena itu Dengan hadiahnya warung gaib Kita keamanan Dan keamanan Bertransaksi Lalu gimana Ceritanya untuk aman Warung gaib ini Bentuknya marketplace Untuk bikin marketplace Itu Ga dalam satu hari dua hari Membalik ke telapak tangan Perizinannya Perizinannya Satu dari Badan hukum untuk membuat bisnisnya Kedua Kami disini Teman-teman untuk memesan itu Bisa kirimnya dengan Expedisi Dengan ekspedisi Kemudian Pembayarannya juga Dengan berbagai macam metode Bisa Transfer Bisa kirim pada Pusaka dari ojek online Pengirimannya Bayarnya juga dari Apa namanya E-wallet Itu untuk membuat Seperti itu Itu udah deket Proses verifikasinya dulu Bahkan untuk bisa Di download di Appstore Playstore itu juga Ga macam-macam Mereka dari sana Langsung Manual Ngecek satu-satu Ngerfo Ini barangnya Melanggar hukum Atau engga Dengan sudah Kita bisa berani Publish Bahkan ke Social media Atau YouTube Bahkan ini Teman-teman Di Apa teman-teman MBA channel disini Kalau misalkan Pengen hadir main ke kantor Warung gaib Atau memperkenalkan produknya Juga bisa Jadi intinya adalah Verifikasi Keberadaan warung gaib Ini Secara legalitas hukum Bisa dipercara Menjawabkan Secara Kita person by person Juga bisa Kalau mau main Bisa dilihat Oh ini loh Wujud kantornya Kantor ya Teman-teman Jadi ini Bisa dibilang Sebuah perusahaan Ini Kena kita syuting Dari studio Ini studio Ya teman-teman Maka Kalau teman-teman Lihat saat ini Sekarang Seperti podcast Ini saya ada di Lukasnya warung gaib Gitu Betul Podcast pertama Di youtube channel Misalnya seperti ini Ya jadi memang Tujuan kita kan Memang sebetulnya Bukan untuk Cari musuh Atau tantang-tantangan Kita memang Sedang Melestarikan Budaya Indonesia Seperti Toba Keris Wah persis Jadi Kalau Mau disebut Ini Membahayakan Semua benda Bisa menjadi membahayakan Tapi kita Ketujuan utamanya Adalah melestarikan Budaya Dan budaya itu Bentuknya Gak cuma benda Kemampuan Kemas Membuat Mustika Itu adalah kemampuan Yang dimiliki oleh Bangsa lain Bahkan di Indonesia Juga macam-macam Kemampuannya Mas mungkin beda Dengan orang-orang Yang ada di pulau lain Sumatera Di Kalimantan Dan aplikasi ini Bisa menghubungkan Orang dari Sabang Satu-Noloknya 24 jam Gak perlu datang Indonesia itu luas sekali Ya teman-teman Dengan adanya Wadah warung gaib ini Terutama kolektor Kolektor Benda-benda bertuah Yang ingin berburu Ingin memiliki Terkadang Tersangkut Seperti jarak Khawatir Bahkan tidak sampai Sudah ditransfer Nah ini saya rasa Mungkin untuk kedepannya Ini wadah yang depan Cara bertransaksinya Persis Seperti Di marketplace lain Yang paling utama Adalah Kalau ada teman-teman Di sini Yang mau berjualan Di warung gaib Posting foto Kemudian dijelaskan Lebih mendetail Bagaimana Gambarnya Ukurannya Larnanya Kemudian Kalau punya youtube Di situ juga ada Kolom sendiri Untuk masukin link youtube Jadi untuk lebih jelas Misalkan Mau menunjukkan Pusaka Mau dilihat sisi depan Sisi belakang Itu di setiap produk Ada link youtube nya Nah Jadi mirip lah Seperti Jadi kenapa Kalau ada orang Kalau ada teman-teman Yang bilang Wah Kok gak takut sih Narok link youtube Dan jangan Nanti orang bisa belinya Langsung Langsung dari penjualan Pembeli Kami gak berpikir Seperti itu Kami berpikir bahwa Terserah Kalau kalian Atau teman-teman Di sana Ada yang gak pertanya Pengen Jualannya Langsung Bertemu Penjualan Pembeli Tapi Kalau melalui kami Kami bisa memastikan Bahwa Begitu barang Sampai Si penjual Langsung Uang Betul Betul Justru memang Kalau misalnya Orang Langsung Direct Langsung Ke penjualnya Ya malah Sama lagi Kan Baik lagi Khawatirnya Masih ada Misalkan Kan Dan Disini Begitu juga Untuk teman-teman Yang sedang Berburu Pusaka Berburu Apa namanya Produk-produk Antik Spiritual Lain Misalkan Kalau Menjual Membeli Langsung Ketika Sudah Bayar Barang Datang Gak Bisa Prontes Sedangkan Melalui Marketplace Melalui Warung Gait Kalau Sudah Dimahar Kemudian Kan Disitu Ada Ketentuan Barang Akan Sampai Dalam Tiga Hari Ada Pilihan Ini Kalau Pakai Expedisi A Lain Lain B Satu Hari Itu Tinggal Pilih Kalau Tidak Sampai Sesuai Dengan Ketentuan Kembali Jadi Memang Sudah Ada Bukan Manual Baik Sama Lain Cuma Membedakan Bahwa Produk Produk Antik Dan Spiritual Gitu Ya Jadi Jelas Ya Paling Saya Ada Sedikit Pertanyaan Lagi Kalau Misalkan Gini Dari Sisi Itu Kita Bicara Dari Sisi Pembeli Kalau Dari Sisi Penjual Apa Benofit Kenyamanannya Kenyamanannya Adalah Di kami Di warung gaib Pertama Yang Jelas Orang-orang Yang Berjualan Di warung gaib Sudah Pasti Seller Yang Para Pembeli Itu Tidak Perlu Khawatir Barang Gak Sampai Jelas Kalau Dibeli Facebook Di sosial Media Belum Tentu Barang Datang Yang Kedua Dibagi Sisi Seller Kita Ada Tiga Level Member Seller Jadi Ada Yang Regular Ada Yang Sakti Seller Ada Official Store Kalau Di aplikasi Ada Di tampilan Atas Terus Ketika Mencari Melalui Aplikasi Dia Selalu Jadi Prioritas Dan Kami Routine Beriklan Di Social Media Routine Bekerja Sama Dengan Public Figure Sendirinya Kami Membantu Para Seller Untuk Produknya Dikenal Luas Promosi Pasti Kalau Promosi Karena Kami Juga Penggunanya Menjadi Tempat Collector Penjual Banyak Collector Banyak Tapi Tidak Ada Yang Melirik Membantu Kami Beriklan Di Banyak Media Selamat Cuma Perlu Buka Warunggaik Dotcom Atau Dengan Aplikasi Registrasi Semudah Jaktar 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 Pes Tidak Ada Seharga Apa Oke Gampang Nanti Tidak Satu Nomor Rekening Ya Sudah Pasti Karena Ya Kalau Tidak Nomor Rekening Uang Masuk Gimana Dan Proses Transaksinya Juga Tidak Bisa Kalau Seller Yang Sudah Bayar Sudah Pasang Produk Ada Yang Mau Beli Ada Tandanya Ada Notifikasi Ada Memasuk Kompeten Oke Berarti Kalau Seller Seller Dari Daerah Jawa Tidak Masalah Bisa Justru Kami Cita Besarnya Supaya Penjual Atau Pemilik Atau Kolektor Produk Antik Spiritual Dari Sabang Sampai Eropa Bisa Saling Terkoneksi Satu Sama Lain Oke Oke Jadi Sesi Kali Ini Agak Unik Tapi Ini Bagus Untuk Saya Upload Kenapa Karena Saya Rasa Mungkin Buat Saya Pribadi Saya Baru Tertemu Marketplace Yang Membahas Tentang Spiritual Sopranatural Bahkan Menyediakan Wadah Untuk Memaharkan Jadi Seperti Red Bear Oke Jadi Gitu Aja Semoga Penjelasan Ini Bermanfaat Terima Kasih Warung Gaya Saya Justru Yang Berterima Kasih Bic Channel Berikan Kesempatan Warung Gaya Sama Sama Oke Gitu Aja Terima Kasih Sampai Jumpa Pada Video Selanjutnya Semoga 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 Bye-bye, thank you Bye-bye Bye-bye